Hei, balik lagi di Intermezzo. Hei, balik lagi di Intermezzo. Nana, apain? Ih, kita semua musisi. Nih, dia mainnya keyboardis, gitaris, gitaris, gitaris. Itu apa? Pancis. Pancis? Gendangis Pancis. Ah, cupu. Apa? Cupu. Tapi kan aku punya alat masaknya dari dapur juga. Oh, oke, oke. Jadi bisa dibilang Nana ini sebagai distributor memberikan barang-barang itu untuk akhirnya dijadikan alat musik. Iya, iya, iya. Dipakai sama Mas Chatur. Betul sekali, betul sekali. Ada satu lagi gitar nanti kita akan ambilkan. Mana, mana? Ya ampun. Pegang mana? Biar kayak musisi beneran. Wih, aku pegangin aja. Ini lucu banget. Lucu banget itu? Ini apa? Dari apa itu, Mas? Iya, boleh ini. Dari box pisau. Hah? Dari apa? Suka sembarangan ya kalau ngomong ya. Mana? Oh iya bener-bener. Iya bener. Tuh ada namanya tuh. Paketan gitu. Ada pisau paketan. Oke. Dijadikan gitar. Oh dijadiin gitar. Iya pisau nya tapi udah gak ada. Pisau nya udah gak ada. Mas, ini anggap saya sebagai milioner gitu. Terus datang mau nawarin nih gitar. Kalau yang ini berapa nih kalau misalnya ada saya mau itu gitu. Iya. Atau dijual atau gak sebenarnya? Dijual gak sebenarnya? Dijual. Oh dijual juga. Oke. Berapa kisaran harga yang mungkin diberikan? Kalau ada yang mau beli ngeliat gitar-gitar ini? Mulai dari 2 juta aja kali ya. 2 juta. Kira-kira 2 juta yang kayak gimana tuh ya? Gimana sih? Mulai dari 2 juta aja kali ya. Dia tuh jualannya pasra gitu loh yuk. Kalau yang aku pegang nih kisaran berapa nih harganya? Kalau yang ini? Itu di bawah 2 juta. Oh iya di bawah 2 juta. Nah berapa? 1 juta 900? 275. Oke. Nah mas, mungkin pas pernah manggung seperti yang saya katakan sebelumnya. Ada gak sih yang tertarik melihat dan bertanya-tanya lalu ya mungkin ingin membeli atau apapun gitu? Ada. Ada ya? Yang seperti apa biasanya mereka tertarik? Yang dari alat dapur atau yang dari box kayu seperti ini? Biasanya orang tuh tertarik itu lebih kayak gimana? Yang kaleng biskuit sama yang bentuk kayak gini sih. Yang kaleng biskuit, kaleng biskuit yang ada gambar keluarga? Iya yang ada gambar gelas kopi itu. Oh gelas kopi itu juga. Oh dijadiin gitar. Dijadiin gitar. Tapi memang fokusnya ke gitar ya? Ini ada 3 gitar yang memang bentuknya berbeda kan kita lihat? Iya gitar. Fokusnya di gitar ya? Alat musik lain pernah dicoba? Belum ya? Gak pernah, belum pernah. Mau coba mau bikin lagi gak kira-kira? Tapi ini juga bisa jadi gendang kok. Oh bisa, bisa jadi gendang. Oh di gini-giniin. Dikimanain? Tuh, biasanya main gitar suka gitu. Ah gak tau mana. Ya aku kan bukan gitar. Oke, nah tapi ini kan sangat unik sebenarnya. Nah karena kita lihat ya mungkin daur ulang dari kayak panci segala macam kita udah banyak lihat jenisnya. Baru kali ini yang ada seperti alat musik kayak gini. Biasanya tuh aku melihatnya dipukul-pukul, digebuk-bukul. Dipukul nah itu kan. Jadi kayak percussion misalnya segala macam. Terus kenapa kepikiran gitar? Emang masih hobi main gitar pasti ya. Ya pastilah ya. Iya. Sejak umur berapa? Sudah mulai pretelin-pretelin gitar gitu. Main gitar dari SD kelas 4. SD kelas 4? Main gitar kelas 4. Kalau bikin gitar dari kapan? Bikin gitar kayak gini dari kapan? Baru 7 bulanan. Oh baru 7 bulanan. Udah jadi kayak gini. Kepikirannya apa sih? Saya masih penasaran baru masih. Ngelihat dari mana sih? Dari Youtube gitu? Atau ada yang ngajarin? Ini akal-akalan ini apa? Resonator yang asli itu kan susah cari spare partnya mahal harga gitar. Oh spare partnya mahal. Oh harga gitar. Harga gitar yang tipe resonator. Oke. Jarang. Boleh mic-nya ayu dipinjam dikasih Mas Awe sebentar. Tapi ada juga yang baru. Gimana Mas Awe? Jadi ini termasuk alat-alatnya itu mahal gitu Mas? Ada beberapa gitar yang tipikalnya resonator. Itu harganya gak terjangkau. Oke. Akhirnya ngejar sound itu. Dengan budget? Dengan budget yang rendah. Rendah. Gak bisa dapet sound itu. Oke aku mau nanya sama Mas Awe nih. Mas Awe memang kalau misalnya si resonatornya itu diganti. Jadi hasil suaranya itu jauh lebih apa? Lebih cempreng kan? Lebih bebas kan? Lebih bagus. Apa istilahnya dalam gitar begitu? Ya vintage. Oh lebih vintage. Apa tampilannya atau suaranya? Soundnya ya. Suaranya lebih vintage. Oke. Ada seperti yang Indonesia juga tuh pemain gitar. Paham? Andrian, Adi Utomo. Oh gitu ya? Dia pakai gitarris. Kenapa? Vintage tuh bagus. Gitar. Gitar. Gitu ya? Kalau misalnya lebih vintage itu kenapa? Orang biasanya gitaris atau pendengar lebih suka yang vintage atau gimana? Lebih suka yang mana biasanya? Kalau pemain-pemain musik? Tergantung kebutuhan lagu. Tergantung kebutuhan lagu. Kalau di era-era 2017 ini ya vintage masih kepakai gak sih mas? Masih ini buktinya. Masih ya? Ini buktinya. Ini buktinya mbak. Ini buktinya mbak. Tipe suara. Tipe suara pak. Oh gitu. Oh jenrenya blues. Harganya cukup variatif ya? Tapi ini bisa dikatakan harga yang paling ekonomis ya? Karena setelah diolah seperti ini ya? Daripada beli yang aslinya. Oh daripada beli yang aslinya harganya tak terhingga? Apa? Beli ini aja. Beli panci aja. Oh beli panci aja terus diolah jadi gitar. Mending ya. Beli panci aja diolah jadi gitar begitu ya pintar. Itu adalah cara yang hemat pemirsa ya. Iya lebih hemat ya. Oke deh kalau gitu nah kita mau nyanyi bareng-bareng boleh ya? Gini sebenarnya aku pengen nyanyi tapi aku takut pemirsa pindah channel. Tidak dong. Oh enggak. Kita harus nyanyi bareng untuk menghibur pemirsa. Sekaligus menutup perjumpaan kita di Intermezzo hari ini ya. Siap kalau begitu kita akan nyanyi bersama-sama. Akan dipimpin oleh Ibu Ayu begitu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan pemirsa. Saksikan Intermezzo hari Senin sampai dengan Jumat jam sepuluh sampai dengan jam sepuluh. Saya Marina Nastapa. Saya Ryo Mangudi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan dan sampai jumpa. Bye. Bye.